Waktu tiga bulan tidak panjang atau pendek, mereka menghabiskannya dengan damai. Karena mereka ingin menjadi nyata, mereka tidak harus sengaja berdekatan satu sama lain. Itu mungkin memiliki efek sebaliknya. Mereka makan bersama setiap hari, dan kemudian mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kincuan menggunakan waktu ini untuk mempelajari jimat, penempaan, dan formasi. Dia juga akan mengambil setengah hari untuk mengajar Yan Jun. Yan Jun bertugas memasak. Ketika Kincuan tidak mengajarinya, dia akan merenungkan, berpikir, atau melakukan hal lain. Sekarang, Yan Jun juga bisa memasak. Secara alami, dia tidak sebaik Kincuan. Masakannya sangat sederhana, tetapi dia tidak bosan. Dia merasa sangat bahagia dan berprestasi. Kincuan juga sangat senang makan. Bukan hanya makanan enak yang enak. Makan juga mood. Jika Anda dalam suasana hati yang baik, apapun yang Anda makan akan terasa enak. Jenis makanan vegetarian ringan ini sebenarnya sangat enak. Itu membuat orang merasa bahwa seluruh tubuh mereka bernapas dan nyaman. Dikatakan bahwa waktu melahirkan kasih sayang. Secara tidak sadar, dua orang akan terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Ini adalah semacam perubahan halus. Ini adalah situasi yang diinginkan Kincuan. Jika dia benar-benar ingin merawatnya, dia harus mengambil langkah itu. Yang terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya dan menjadi suami dan istri. Sulit baginya untuk menerima bahwa wanita yang pernah berhubungan intim dengannya akan menikah dengan pria lain. Setelah makan malam hari ini, Yanjun menarik Kincuan dan berkata dengan lembut, Datanglah ke kamarku untuk tidur. Kincuan menahan dorongan itu dan menatapnya. Ini hanya tidur. Jangan terlalu banyak berpikir, kata Yanjun dengan wajah merah. Kincuan tersenyum. Ini seharusnya dikatakan oleh seorang pria, tetapi sekarang dikatakan oleh seorang wanita cantik. Itu sedikit konyol dan sedikit tidak masuk akal. Oke. Dia mengatakannya seperti ini. Bahkan jika mereka sudah bersama begitu lama, itu masih sangat memalukan baginya. Dia seharusnya ingin membuat hubungan mereka lebih jauh. Ketika Yanjun mendengar Kincuan setuju, dia tersenyum bahagia dan meraih tangan Kincuan untuk berjalan ke kamarnya. Setelah hari-hari bergaul ini, berpegangan tangan adalah tindakan intim terbesar. Memegang tangannya, Kincuan merasa aneh. Apa ini? Itu hangat dan nyaman. Apa yang Anda pikirkan? Yanjun bertanya dengan lembut. Saya berpikir, jika saya tidak bisa mengendalikan diri, apa yang akan Anda lakukan jika saya mengamuk? Anda hanya anak domba kecil sekarang, kata Kincuan. Aku benar-benar berharap sifat binatangmu akan dilepaskan, kata Yanjun dengan lembut. Dia secantik peri dan sedingin es. Ketika wanita seperti itu mengucapkan kata-kata seperti itu, Kincuan benar-benar tidak ingin mengendalikan dirinya lagi. Dia bahkan tidak tahu untuk apa dia bertahan. Mengapa dia begitu gigih? Wanita, jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku akan memakanmu. Kata Kincuan garang. Yanjun terkekeh dan mendekatkan kepalanya ke telinganya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya terkekeh pelan. Ada daya tarik dan pesona dalam hawa dingin, dan keharuman menyelimuti Kincuan, menyebabkan pikirannya dipenuhi dengan suara musik surgawi. Pada saat ini, dia merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Kecantikan, pesona kecantikan top terlalu kuat. Seseorang tidak membutuhkan pisau untuk membunuh. Aku pikir kamu adalah wanita cantik yang dingin, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi iblis. Kincuan memeluknya erat-erat. Pada saat ini, Kincuan tidak ingin menekan dirinya lagi. Setidaknya hatinya terguncang. Dia mengerang. Wajah Yanjun memerah saat dia bersandar kepelukannya dan berjuang secara naluriah. Kincuan tersenyum, Wanita, apakah Anda benar-benar melakukan ini untuk memulihkan kultifasi Anda? Yanjun menghela nafas, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bukan itu masalahnya? Kincuan secara alami mempercayainya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Terkadang sangat luar biasa. Pada saat itu, aku sangat membencimu. Kamu sangat tercela, tetapi ketika aku melihatmu di tempat susu, aku merasa setidaknya kamu mencintai wanitamu. Kemudian, kamu membawaku keluar. Selama periode ini waktu, Anda benar-benar seorang pria. Yanjun berkata dengan lembut. Kincuan tertegun. Wanita ini tidak tahu bahwa dia sudah memiliki kesan yang baik tentangnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sedikit menyukainya. Kincuan seharusnya benar-benar mengerti. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan dia berjabat tangan selama periode waktu ini dan bahkan tanpa sadar menyentuh punggungnya ketika dia sedang memasak. Kontak semacam ini tidak dilakukan oleh sepasang kekasih. Dia tidak akan memiliki kesan yang baik tentangnya dan akan membencinya. Juga, dia sangat mempercayainya karena dia mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa kultivasi ganda dapat menyembuhkannya. Ini juga berarti bahwa dia sebenarnya sedikit menyukai Kincuan. Sebenarnya, Kincuan tidak tahu hal konyol apa yang terjadi di Yuan Su. Yanjun telah melihat segalanya tentang dirinya dan bahkan memiliki pemikiran yang tak terbayangkan. Kincuan sedikit senang. Karena mereka ingin bersama, tentu saja, dia menyukainya, menyukai dirinya sendiri, dan jatuh cinta pada dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri, pria mudah jatuh cinta pada seorang wanita, apalagi wanita cantik. Yanjun menjadi tenang dalam pelukan Kincuan. Bajingan besar, bawa aku tidur. Dia berbisik ke telinga Kincuan. Suara lembut dan dingin itu penuh daya tarik dan pesona yang hanya dimiliki olehnya. Itu membuat Kincuan hampir secara naluriah membawanya ke kamarnya. Ruangan itu bersih, dengan aroma yang samar. Di tempat tidur seputih salju, keduanya ditutupi selimut tipis dan berbaring bersebelahan. Kincuan bisa merasakan detak jantung Yanjun sangat cepat. Matanya terpejam seperti sedang tidur. Kincuan tersenyum dan santai. Dia melihat sosok cantiknya yang tidak bisa ditutupi oleh selimut tipis. Lekuk tubuh wanita yang paling indah ditampilkan di depan Kincuan. Di bawah cahaya lembut, dia secantik peri dari istana bulan. Yanjun bisa merasakan bahwa Kincuan sedang menatapnya. Dia sedikit membuka matanya yang dingin dan indah dan menoleh ke samping untuk melihat wajah Kincuan. Ketika dia berbalik, dia hampir jatuh ke pelukan Kincuan. Kincuan mengendalikan dorongan hatinya. Dia merasa ini juga semacam pelatihan, pengalaman di dunia manusia. Perasaan itu sekarang luar biasa, indah, mengharukan, dan murni. Terkadang, proses semacam ini adalah yang terindah, seperti perasaan antara pria dan wanita. Perasaan seperti itu hanya bisa dipuaskan sekali seumur hidup. Jika dia menjumpainya, dia harus menikmatinya. Kincuan merasa sangat baik sekarang. Yanjun sebenarnya merasakan hal yang sama, karena dia adalah cinta pertamanya. Dan Kincuan bukanlah cinta pertamanya, tapi dia bisa merasakan perasaan cinta pertamanya, jadi ini adalah bagian yang paling berharga, dan itu juga menunjukkan bahwa pesonai Yanjun menantang surga. Kincuan dengan lembut memeluknya, dan setelah waktu yang sangat lama, dia tidak tahu berapa lama, Yanjun tertidur dengan senyum tipis di wajahnya. Cukup bagi seorang wanita untuk tertidur dalam pelukan pria sambil tersenyum, dan dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Kincuan merasa sangat puas saat ini. Dia sangat puas, dan cintanya padanya telah terbangun. Sangat sederhana bagi seorang pria untuk jatuh cinta pada seorang wanita. Misalnya, dia menyukai kecantikannya, dan itu sudah cukup. Ada ribuan alasan. Misalnya, seorang wanita yang lemah bisa membuat seorang pria memiliki keinginan untuk melindunginya, dan dia mungkin akan jatuh cinta padanya. Keesokan harinya, ketika Yanjun bangun, dia mendapati dirinya berada di pelukan Kincuan, menggunakan lengannya sebagai bantal. Wajahnya merah, dan rona merah di wajahnya yang cantik tak terlukiskan menakjubkan. Dan Kincuan sebenarnya sudah bangun sejak lama. Melihatnya, dia juga terpana oleh kecantikannya. Seribu dua. Pagi. Yanjun berkata dengan lembut. Ini hanya awal. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi jauh lebih halus. Dulu, mungkin ada alasan lain, seperti saling jatuh cinta demi kesembuhan. Itu sebabnya mereka memiliki tujuan sebelumnya dan tidak cukup murni. Tapi sekarang, mereka telah melupakan tujuan mereka. Itu seperti pria dan wanita yang sedang jatuh cinta. Cinta adalah hal terpenting sekarang, dan mereka bahkan lupa bahwa mereka harus memulihkan kultifasi mereka. Sudah ada perasaan cinta di antara mereka berdua. Dikatakan bahwa pria dan wanita yang jatuh cinta itu bodoh. Kincuan tidak merasa bahwa dia bodoh, dia juga tidak merasa bahwa Yanjun bodoh. Namun, dia merasa wanita ini lebih feminin. Dia lebih banyak tersenyum dan lebih feminin. Kincuan mengajari Yanjun cara memukul Gatforging Hammer di pagi hari. Dia hanya perlu berdiri di belakangnya dan memimpinnya dalam pertarungan. Dia hanya perlu mengeluarkan persona pertarungan. Tampaknya Yanjun tidak memiliki kultifasinya lagi, tetapi niat dan penglihatannya masih ada. Kincuan memegang pinggangnya dengan satu tangan dan memegang pergelangan tangannya dengan tangan lainnya saat mereka berjalan mengelilingi halaman. Yanjun menutup matanya dan membiarkan kincuan membimbingnya berkeliling. Keharuman di tubuh Yanjun membuat kincuan mabuk. Ini bukan parfum atau rempah-rempah, itu adalah wawangian unik yang hanya dimiliki olehnya. Setiap orang memiliki baunya sendiri, tetapi bau kebanyakan orang tidak jelas, jadi seolah-olah mereka tidak berbau sama sekali. Orang makan biji-bijian dan bau orang biasa sebenarnya sangat tidak enak. Bau alami kincuan sudah sangat berharga. Wanita yang bisa memiliki wawangian tubuh diperlakukan sebagai harta karun, yang menunjukkan betapa berharganya mereka. Sebagian besar wanita masih mengandalkan parfum dan rempah-rempah. Dengan saling membelakangi, hati kincuan tergoda lagi, tapi kali ini dia tidak menghindarinya. Wajah Yanjun memerah dan detak jantungnya bertambah cepat. Ini adalah kedua kalinya, bajingan ini. Tapi dia tidak marah, dia hanya sangat pemalu. Yin dan yang berkumpul. Seiring waktu berlalu, Yin dan Yangqi dan Yin dan Yangqi terjalin dan perlahan menyatu. Tanpa sadar, keduanya sudah berciuman. Yanjun sangat sadar, begitu pula kincuan. Tetapi pada saat ini, keduanya sangat tersentuh, dan tentu saja, mereka saling berciuman. Setelah sekian lama, mereka berpisah. Yanjun dengan malu-malu membenamkan kepalanya di pelukan kincuan dan menolak untuk mengangkat kepalanya. Kincuan dengan senang hati mengangkat dagunya dan menatap wajahnya yang dingin dan cantik yang memerah. Indah tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia dengan penuh kasih mencondongkan tubuh ke depan dan mencium hidung, alis, dahi, dan pipinya. Wanita kecil itu pemalu. Kincuan tertawa. Tentu saja tidak. Yanjun melepaskan tangan kincuan dan berkata dengan lembut. Kamu sangat tampan sehingga bisa melelekan tulang seseorang. Kincuan berbisik di telinganya. Ini adalah pujian, tapi itu juga pujian yang nyata, dan itu juga pujian yang sangat tinggi. Yanjun secara alami bahagia. Dia mengulurkan kepalanya dan mencium wajah kincuan. Kemudian, dia memeluk lehernya dan meletakkan dahinya di bahu kincuan. Dia sangat tinggi, dan dia hanya setengah kepala lebih pendek dari kincuan. Aku agak menyukaimu. Yanjun berbisik di telinga kincuan. Berapa harganya? Sedikit. Sedikit sekali. Kincuan tertawa. Banyak. Yanjun terkekeh. Itu benar. Kupikir kamu menyukai susu. Kincuan tertawa. Kamu selalu memikirkan semua omong kosong ini, kata Yanjun sambil tersenyum. Kau banyak berubah sejak pertama kali aku melihatmu. Aku belum berubah. Mungkin hanya kamu yang akan merasa bahwa aku sudah berubah. Yanjun tertawa. Itu benar. Kamu terlalu sombong selama tahun baru. Kincuan tertawa. Pria bau, kamu masih berani mengatakannya. Kamu menggertaku saat kita bertemu. Kincuan sangat senang memikirkannya. Dia langsung menggendongnya secara horizontal seperti sedang menggendong seorang putri dan berjalan-jalan di halaman. Saat ini, suasana hatinya juga perlahan menjadi sempurna. Aku akan memberitahu susu bahwa kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin pergi? Kincuan bertanya. Yanjun sedikit bingung. Dia memandang Kincuan dan berkata, apakah susu akan membenciku? Yanjun benar-benar bingung saat ini. Yuan Su adalah satu-satunya teman baik dan saudara perempuannya. Kincuan juga sangat penting baginya sekarang. Itu seperti punggung tangannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak pergi dan melihat? Dia sangat mengkhawatirkanmu. Kincuan tertawa. He Yanjun dan Kincuan kembali ke Chaos Sek bersama. Ini adalah kota kekacauan, bukan kota Permaisuri. Pengaruh keluarga panjang tidak bisa mencapai sini. Kemudian, mereka meninggalkan Chaos Sek dan pergi ke Demon Cloud City. Kincuan sebenarnya sedikit malu. Yuan Su memintanya untuk menyelamatkan Yanjun, tapi sekarang seperti ini. Hubungan antara Kincuan dan He Yanjun kurang lebih sudah diperbaiki. Kedua wanita itu secara alami saling berpelukan ketika mereka melihat satu sama lain. Yuan Su juga memeluk Kincuan. Yanjun memiliki hati nurani yang bersalah. Orang seperti apa Yuan Su itu? Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa saudari ini sedang jatuh cinta. Itu pasti Kincuan. Dia adalah wanita Kincuan. Secara alami, dia tahu betapa menariknya Kincuan bagi wanita. Yuan Su memandang Kincuan dengan main-main, menyebabkan wajah Kincuan memerah. Su Su, jangan salahkan Kincuan. Akulah yang mengambil inisiatif. Ini salahku. Yanjun dengan cepat berkata. Kincuan tertawa. Wanita ini sangat lucu. En, Kincuan, kamu baik. Kamu bisa membuat kakak perempuan melindungimu. Yuan Su memandang Kincuan dan berkata. Uhuk-uhuk. Su Su, kakak telah mengecewakanmu. Kata Yanjun dengan sedikit kecewa. Yuan Su tersenyum dan berjalan mendekat. Dia memegang tangan Yanjun dan berkata dengan gembira, Ini bagus. Di masa depan, kita berdua tidak harus dipisahkan. Ah, Su Su, apakah kamu tidak marah? Yanjun menatap Yuan Su dengan heran. Apa yang membuatmu marah? Aku sangat senang. Dia tidak hanya menjadikanku sebagai wanitanya. Jika kau dan aku bersama, kita bisa membuat pria ini semakin merindukan kita. Yuan Su tersenyum. Kincuan tahu bahwa yang terbaik baginya adalah tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, keduanya tidak memiliki konflik. Sebaliknya, mereka berada di sisi yang sama. Yanjun dengan senang hati memeluk Yuan Su dan tidak mengatakan apapun. Adikku yang baik, apakah benar-benar perlu bagi seorang pria untuk melakukan ini? Jika dunia luar tahu bahwa permaisuri kekacauan melakukan ini untuk seorang pria, mata mereka pasti akan keluar dari rongganya. Tidakkah menurutmu begitu, Kincuan? Benar? Untuk bisa membuat kakak jatuh cinta padanya, bagaimana perasaanmu? Yuan Su memandang Kincuan saat dia berbicara. Kincuan dengan cepat menganggup dan kemudian menggelengkan kepalanya. Yuan Su sangat ingin tahu tentang Yanjun. Mereka berdua berbisik dan memandang Kincuan dari waktu ke waktu. Kincuan pergi menyiapkan makanan dan mereka bertiga makan bersama. Kincuan, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa Su Su hamil? Kata Yanjun saat mereka makan. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Kincuan tersenyum. Kamu akan membiarkan ayah pergi. Apakah kamu bahagia? Yanjun bertanya sambil tersenyum. Ya ya, Kincuan memikirkanmu Yu. Dia hamil dengan anaknya sendiri. Kakak perempuan mengatakan bahwa dia ingin memilikinya juga. Yuan Su tersenyum. Su Su, aku tidak mengatakan itu. Yanjun tersipu. Ya, ya, kita bisa makan sebanyak yang kita mau. Kincuan tersenyum. Seribu tiga. Keesokan harinya, kedua gadis itu berseri-seri. Kincuan tidak mengerti, begitu pula Yuan Su. Hari ini, Kincuan meninggalkan Demon Cloud City dan pergi ke Empress Mountain. Kincuan berkata bahwa Permaisuri kekacauan menggunakan cara yang tercelah untuk mengusir tuannya, tetapi sekarang tampaknya itu tidak benar. Yanjun bukan orang seperti itu. Bagaimana dia bisa tahu dari Yanjun bahwa kartu teruftuan Permaisuri Kian terlalu berbahaya, jadi Yanjun melumpuhkan kultifasinya. Tapi dia tidak menyangka kultifasinya akan dilumpuhkan oleh Permaisuri Kian pada akhirnya. Gunung Permaisuri adalah tahta Permaisuri. Itu adalah tempat suci di zona kekacauan, sehingga sana yang ingin diduduki semua wanita. Tidak hanya Gunung Permaisuri penuh dengan energi spiritual, tinggal di Gunung Permaisuri dapat mempercepat kultifasi seseorang, itu juga merupakan simbol status. Melihat Gunung Permaisuri Agung dari jauh, itu pasti puncak Permaisuri Agung. Itu adalah puncak gunung dan dari jauh, terlihat seperti seorang wanita berdiri di sana. Itu sangat indah dan heroik. Selain itu, mata ilahi emas Kincuan dapat melihat bahwa Gunung Permaisuri Agung memiliki cahaya ilahi yang sangat redup. Jika bukan karena murid ilahi emas Kincuan mencapai lapisan kedelapan, dia tidak akan bisa melihat cahaya ilahi yang redup ini sama sekali. Berkultifasi di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini adalah tanah Feng Shui yang berharga, tetapi hanya cocok untuk wanita. Gunung Permaisuri sangat istimewa. Posisi Permaisuri adalah kompetisi, tetapi kekuatan Gunung Permaisuri tidak berubah. Gunung Permaisuri sebenarnya hanya gelar kosong. Dia tidak akan berpartisipasi dalam aksi Empress Mountain. Sebenarnya, Gunung Permaisuri dan Gunung Permaisuri tidak ada hubungannya satu sama lain. Permaisuri Sekte adalah sekte yang mewarisi gunung ini. Sepertinya mereka melayani Permaisuri, tetapi perlahan, Permaisuri tidak memiliki hak untuk mengganggu Gunung Permaisuri. Gunung Permaisuri memiliki istana dan singgah sana. Ini adalah tempat milik Permaisuri. Kincuan tiba di pintu masuk Gunung Permaisuri dan menaiki tangga batu yang panjang. Gunung itu sangat luas. Ketika sampai di puncak, hal pertama yang dilihatnya adalah patung dewi yang sangat besar. Itu sangat besar, itu adalah patung dewi setinggi 100 meter. Kuil Dewi berada di satu sisi patung dewi. Itu juga memancarkan pesona yang samar. Itu mengarah ke arah lain ke Sekte Besar Gunung Kaisar Agung, Aula Kaisar Agung. Sekte ini mendapatkan namanya dari Gunung Kaisar Agung. Kincuan berjalan menuju Kuil Dewi dan menemukan bahwa semakin dia berjalan, semakin kuat tekanannya. Ketika jaraknya 10 meter dari Kuil Dewi, dia tidak bisa berjalan lebih jauh. Ini adalah kekuatan Kuil Dewi. Pada saat ini, seorang wanita berjalan keluar. Itu adalah Permaisuri Kian. Orang yang keluar secara alami adalah Permaisuri Kian. Dia sekarang adalah Chaos Empress. Ketika dia melihat Kincuan, dia tersenyum bahagia. Kincuan. Selamat telah memenuhi keinginan Tuanmu. Kincuan tersenyum. Terima kasih. Permaisuri Kian berjalan ke sisi Kincuan. Bagaimana kalau jalan-jalan bersama? Kincuan bertanya. Baiklah, aku akan mengajakmu melihat Gunung Kaisar Wanita. Permaisuri Kian berkata. Keduanya perlahan berjalan berdampingan di Gunung Kaisar Wanita. Ingatan Permaisuri Kian belum pulih. Hubungan antara keduanya masih kabur. Permaisuri Kian mempercayai kata-kata Kincuan. Sayangnya, dia tidak dapat mengingat orang ini. Kincuan, aku masih tidak ingat siapa kamu. Permaisuri Kian berkata dengan senyum pahit. Kamu tidak harus sengaja memikirkannya. Aku akan menunggumu. Jika kamu tidak ingat, aku akan membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Kata Kincuan. Kalau begitu, apakah kamu tidak cemburu? Jika aku jatuh cinta dengan kamu yang sekarang, bukankah kamu akan jatuh cinta dengan orang lain? Permaisuri Kian menatap kosong sejenak sebelum tertawa. Kincuan tertawa, aku adalah orang yang sama seperti sebelumnya, jadi tidak dihitung. Orang yang kamu cintai tetaplah aku. Itu berarti kamu benar-benar mencintaiku. Kincuan tertawa. Kalau begitu, jika aku tidak menyukaimu sekarang, maka aku tidak benar-benar mencintaimu di masa lalu. Permaisuri Kian menatapnya sambil tersenyum. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan di masa depan? Kata Kincuan. Aku akan tinggal di sini. Aku tidak akan pergi untuk waktu yang singkat. Permaisuri Kian berkata. Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Permaisuri Kian menatap kosong ke arah Kincuan. Ada apa? Wanita yang kau buang? Dia juga wanitaku. Permaisuri Kian langsung tercengang. Dia menatap kosong ke Kincuan. Dia bisa melihat bahwa Kincuan tidak bercanda. Aku sudah melumpuhkannya. Permaisuri Kian berkata dengan lembut. Aku tahu. Apakah kamu membenciku? Permaisuri Kian tiba-tiba menyadari bahwa dia sedikit gugup. Tidak, aku tidak. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi wanitaku. Saat itu, karena kamu, aku bahkan menentangnya. Karena kamu melumpuhkannya, aku ingin memulihkan kondisi kultivasinya. Itu sebabnya kami berkumpul perlahan. Kata Kincuan dengan senyum malu. Dia sangat cantik. Dia adalah Permaisuri kekacauan. Penampilannya tak tertandingi, dan statusnya tak tertandingi. Kalau begitu, kau harus berterima kasih padaku karena telah membawa pulang kecantikan seperti itu. Permaisuri Kian menghela nafas lega dan tersenyum. Apakah dendam di antara kalian berdua sudah terselesaikan? Kincuan bertanya. N, bagus kalau kamu tidak membenciku. Permaisuri Kian tersenyum. Kamu sangat peduli dengan sikapku. Dia wanitamu. Aku khawatir kamu dan aku akan menjadi musuh. Permaisuri Kian tersenyum. Dalam hatiku, kamu juga wanitaku. Aku memberikan ciuman pertamaku padamu. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Siapa yang tahu itu benar atau tidak? Aku tidak percaya padamu. Apakah dia tahu tentang hubungan kita? N, hubungan masa lalu kita. Permaisuri Kian berkata. Dia tahu. Dia tahu sebelum kau membuangnya. Kata Kincuan. Apakah dia membenciku? Aku tidak tahu. Dia mengatakan bahwa ini adalah takdir. Posisi Permaisuri seperti ini. Saat itu, kartu truf tuanmu terlalu jahat. Jadi dia melumpuhkan tuanmu. Hari ini, dia lumpuh. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun keluhan. Selain itu, dia sangat tenang. Dia tidak depresi dan masih sangat tenang. Dia benar-benar luar biasa. Aku harus menggunakan harta karun untuk mengalahkannya. Kalau tidak, paling banyak kita akan terikat. Oke, jangan bicarakan ini. Itu semua sudah berlalu. Aku hanya datang untuk menemuimu dan merindukanmu. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu merindukanku? Anda memiliki begitu banyak wanita. Bagaimana Anda punya waktu untuk merindukanku? Permaisuri Kian memandang Kincuan. Tidak, hubunganku dengannya hampir sama denganmu. Kita belum mencapai tahap itu. Siapa yang bertanya tentang itu padamu? Permaisuri Kian memutar matanya ke arah Kincuan dengan kesal. Apakah kamu kesepian di sini? Kincuan bertanya. Tidak kesepian. Sekte Permaisuri di sini masih sangat bagus. Master Sekte dan beberapa lainnya adalah temanku. Kincuan tidak berbicara. Pikiran seorang wanita benar-benar aneh. Kincuan, aku sangat baik. Meskipun aku tidak ingat, aku tahu kamu masih memperlakukanku dengan sangat baik. Aku bisa merasakannya. Aku sangat senang. Aku sangat senang disukai olehmu. Permaisuri Kian mengulurkan tangannya di depan Kincuan. Kincuan sedikit mengencangkan cengkramannya dan dengan lembut menghembuskan napas. Dia tidak berbicara. Hanya di malam hari Kincuan pergi. Dia berkata bahwa dia akan kembali untuk menemuinya di masa depan. Setelah tinggal di tempat Yuan Su selama sebulan, Hei Yan Jun kembali ke kota Bunga Angin. Seminggu kemudian, Kincuan mendapat terobosan dalam jalan menempa jiwa. Ini membuat Kincuan sedikit bingung. Dia tidak banyak memalsukan. Kincuan tertegun sejenak ketika dia memikirkan palu penempaan dewa. Hubungan antara jalan penempaan jiwa dan palu penempaan dewa seperti ikan dan air. Dia telah mencapai rana apresiasi api furnace. Pada tingkat keempat, dia akan mampu mencapai tahap trends. 1004 Tahap kesurupan adalah alam Dao yang diimpikan oleh semua seniman bela diri. Selama Dao mencapai alam ini, itu akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, seperti naga yang terbang di langit. Kekuatan dan efeknya akan menghancurkan bumi. Kincuan tidak terlalu mementingkan spiritual Forging Dao. Bagaimanapun, itu hanya penempaan. Namun, karena Forging Godhammer, dia tidak perlu mengolahnya dengan sengaja. Lagi pula, dia berlatih dengan Forging Godhammer setiap hari. Ini juga alasan mengapa spiritual Forging Dao bisa mencapai alam apresiasi api tungku. Terobosan selanjutnya adalah alam kesempurnaan, tetapi alam ini tidak bisa dipaksakan. Semuanya hanya bisa mengambil jalannya. Kincuan secara alami senang telah menerobos di jalan dewa tempa, karena jalan dewa tempa telah meningkat, kekuatan palu dewa tempa juga akan meningkat pesat. Jika ada suatu hari ketika jalan dewa tempa mencapai puncak kesempurnaan, atau bahkan jalan dewa pemurnian, maka palu dewa penempaannya pasti akan sangat menakjubkan, terutama palu dewa tempa yinyang. Selain itu, part of Forging the Soul secara langsung menentukan kemampuan senjata dan peralatan yang ditempa Kincuan. Oleh karena itu, Kincuan masih mendambakan jalan penempaan jiwa untuk mencapai puncak kesempurnaan atau bahkan lebih tinggi. Eighth Desolation Six Direction Defined Technique, Eighth Desolation Enam Direction Grid Dao, Fajra Grid Dao, Fajra Fighting Intent. Transformasi Ilahi Bentuk Serigala, Ki Bentuk Naga, Dao Besar Yin Yang, Sembilan Naga Ilahi. Kincuan tidak panik dan tertib. Dia tetap berkultivasi dan tidak ketinggalan. Potensi Kincuan sangat kuat dan menakutkan, tetapi banyak dari kemampuannya belum dapat digunakan secara maksimal. Namun, dia sudah mulai menunjukkan bakatnya dan pasti akan menjadi eksistensi yang menakutkan di masa depan. Ketika dia kembali, dia secara alami akan tinggal bersama Hei Yan Jun lagi. Setiap hari, dia akan merasakan kecantikannya dan perasaan murni itu. Kincuan menemukan bahwa perasaan ini sangat indah dan memuaskan. Hal ini membuat Kincuan sangat bahagia karena keadaan pikiran dan tubuhnya sedang mengalami perubahan halus. Enam Keinginan Dunia Fana, Kembali Kekesederhanaan. Setiap malam, Kincuan dan Hei Yan Jun akan saling berciuman. Baru-baru ini, mereka menjadi semakin bersemangat, terutama kali ini. Tanpa sadar, piyama mereka hilang. Keduanya sepertinya tahu apa yang akan terjadi. Semuanya terjadi secara alami, tetapi mereka masih sangat gugup. Dia seperti bunga surgawi yang bergoyang tertiup angin. Dia seperti makhluk surgawi, dengan pancaran mempesona, kulit es dan tulang giyok. Dia bahkan lebih cantik dari giyok hangat gemuk kambing. Kincuan tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan ingin memakannya. Yin dan yang bergabung, langit dan bumi terjalin. Kekuatan ilahi Yin dan yang memasuki tubuh Yan Jun, memperbaiki meridian yang rusak itu. Pada saat yang sama, energi Yin abadi memasuki tubuh Kincuan. Gemuruh. Kincuan tertegun. Terobosan. Dia menerobos begitu tegas dan menjadi ahli. Seorang ahli tertinggi. Energi murni meledak di tubuhnya, dan tiga pintu masuk yang dalam di tubuhnya terbuka. Ilahi selama dia bisa selama dia selama dia bisa. Tiga posisi dewa adalah tiga pintu masuk yang mendalam pertama di dalam tubuh. Mereka adalah tiga posisi yang paling dasar tetapi juga yang paling penting. Ini baru permulaan, dan juga langkah paling penting untuk menjadi seorang ahli. Alam Maha Kuasa bukanlah yang terkuat, tapi itu adalah alam yang paling berarti. Kincuan bisa merasakan perubahan halus di tubuhnya. Tulang, pembulu darah, organ, otot, dan bagian tubuhnya yang lain telah mengalami perubahan kualitatif. Selain itu, Emperor Pat Metal Essence Body dalam dantiannya menjadi lebih kokoh dan menawan dari sebelumnya. Meridian di tubuh Yan Jun terhubung. Kekuatan ilahi Yin dan yang terus beredar dan tubuh Kincuan menjadi stabil sedikit demi sedikit. Rilem tahap satu miliknya distabilkan. Suwa. Kultivasi Yan Jun juga telah pulih. Dia sekarang adalah ahli maha kuasa yang sempurna. Malam itu panjang dan kecantikannya seperti peri. Kincuan menjadi gila. Musik surgawi yang menyentuh terdengar dan perasaan ekstasi menyebar. Langit cerah. Yan Jun bersandar ke pelukan Kincuan. Dia pemalu dan adegan itu tak terlukiskan. Dampak visualnya tak terlukiskan. Dia secantik batu giok. Dia seperti batu giok surgawi. Kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu bahagia? Kincuan tersenyum dan memeluknya dengan menyedihkan. Jangan katakan itu. Yan Jun menegur. Wanita kecil, aku mencintaimu. Kincuan berbisik di telinganya. Mem. Kamu adalah wanitaku. Mem. Pulanglah bersamaku dalam dua hari. Kata Kincuan. Ah. Apakah itu pantas? Yan Jun bertanya dengan cemas. Kamu adalah wanitaku, istriku. Apakah menurutmu itu pantas? Tangan Kincuan membelai kulitnya yang seperti giok. Dia menerobos. Kincuan senang. Dia sangat senang menjadi pakar rilem. Kekuatan pakar rilem jauh lebih kuat daripada earth celestial. Setidaknya, Kincuan merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelum dia menerobos. Kultifasi Yan Jun telah dipulihkan. Dia telah menjadi seorang wanita. Pada saat ini, dia benar-benar bersinar dan cantik. Mentalitasnya juga sedikit berubah. Saat sarapan, dia melihat Kincuan. Kincuan menatapnya dengan main-main dari waktu ke waktu. Yang membuatnya tersipu. Kasih sayang yang halus, kontak mata, dan komunikasi spiritual semacam itu juga merupakan perasaan yang luar biasa. Yan Jun dingin dan pemalu. Matanya yang indah terkadang menghindari tatapan Kincuan. Terkadang dia pemalu, tapi dia cukup kuat untuk melihat Kincuan. Dia sangat imut. Selain itu, Kincuan mengatakan sesuatu yang membuatnya merasa malu dari waktu ke waktu. Kincuan berbeda dengan Yan Jun sekarang. Dia adalah laki-lakinya, laki-laki satu-satunya, laki-laki yang ditakdirkan untuk terjerat dengannya selama sisa hidupnya. Dia merasa lebih dekat dengan Kincuan. Dia sangat dekat dengannya. Dia menyukai Kincuan. Seperti yang dikatakan Yuan Su, dia baik, sangat baik. Terkadang, takdir itu ajaib. Kincuan tidak berharap memiliki wanita seperti dia. Permaisuri Kian juga permaisuri Kian. Bukankah Yan Jun juga sama? Pria itu memarahinya dan mengatakan bahwa dia tidak akan menginginkannya bahkan jika dia diberikan kepadanya secara gratis. B asteris start, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menginginkanku bahkan jika aku diberikan kepadamu secara gratis. Yan Jun memeluk leher Kincuan dan bergumam. Ya, tapi itu tidak sia-sia. Aku telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk sampai ke titik ini. Jika tidak ada cinta, aku lebih suka tidak memilikimu. Saat ini, aku sangat mencintaimu. Kincuan terkekeh. Yan Jun sedikit menggigil. Huh, setidaknya kamu punya cara dengan kata-kata. Wanita kecil, panggil aku suami. Aku tidak mau. Petik 2. Keesokan harinya, Kincuan dan Hei Yan Jun kembali ke klan Kin. Saat Helian Wu melihat Yan Jun, ekspresinya sangat menarik. Dia memandang Kincuan dan kemudian menarik Yan Jun. Putraku sangat beruntung. Juner sangat cantik. Bibi, kamu juga sangat cantik. Kin Feng memandang Kincuan dan tersenyum. Dia merasa aneh di hatinya. Orang ini sama sekali tidak seperti dia. Namun, bagi putranya untuk memiliki wanita seperti itu sebagai istrinya, itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun, ini adalah putranya. Ini adalah pertama kalinya Yan Jun merasakan keluarga yang begitu besar. Mereka sangat dekat dengannya. Dia menyiapkan hadiah untuk klan Kin. Baik orang dewasa maupun anak-anak mendapat bagian. Kin Hai dan yang lainnya semuanya memiliki anak sendiri. Helian Wu menaruh gelang di Yan Jun. Wajah Yan Jun merah, tapi dia sangat senang. Ini berarti Helian Wu mengenalinya sebagai menantu perempuannya. Setelah tinggal di rumah selama beberapa hari, Kin Chuan dan He Yan Jun kembali ke kota Bunga Angin. 1005. Kin Chuan merasa bahwa Yan Jun akan mampu menerobos ke alam surgawi. Sejak Yan Jun pulih, Kin Chuan memutuskan untuk kembali ke sekte kekacauan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, Kin Chuan dan He Yan Jun kembali ke sekte kekacauan dan pergi menemui Yuan Su. Saat keduanya bertemu, mereka saling berpelukan dengan bahagia. Kaka, ini luar biasa. Kami ditakdirkan untuk menjadi saudara perempuan terbaik. Aku sangat senang. Yuan Su tersenyum. Yan Jun tersipu. Dia memberitahu Yuan Su bahwa dia tidak akan bertarung dengannya untuk seorang pria. Namun, takdir membodohi orang. Terkadang, hal-hal berkembang ke arah yang berlawanan. Tanpa sadar, sebulan berlalu, Kin Chuan menikmati kebahagiaan memiliki dua istri. Namun, Kin Chuan tidak tahu apakah harus bahagia atau tertekan. Dia bahkan tidak tahu kapan anak di perut Yuan Su akan lahir. Setelah mengalami hal seperti itu, Yan Jun memutuskan untuk menetap bersama Yuan Su. Keduanya seperti saudara perempuan. Sekarang mereka menyukai pria yang sama, mereka menjadi lebih dekat. Lagi pula, banyak wanita yang dekat satu sama lain akan berpisah setelah mereka menikah. Yan Jun tidak ingin memperebutkan posisi permaisuri lagi. Posisi ini tidak menarik baginya. Dalam 10 atau 20 tahun, dia pasti akan menerobos ke alam surgawi. Dia tidak akan membenci permaisuri Kian. Bahkan jika permaisuri Kian dan Kin Chuan tidak mengenal satu sama lain, dia tidak akan membencinya. Ini adalah nasib seorang seniman bela diri, seperti seorang jenderal yang mati di medan perang. Hari ini, Kin Chuan berencana pergi ke Sekte Hun Tian. Masalah Bai Li Tian bisa diselesaikan. Bai Li Tian telah menderita selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk bebas. Kin Chuan meninggalkan Demon Cloud City dan menuju ke Sekte Hun Tian. Terakhir kali, dia memberitahu Bai Li Tian bahwa itu akan memakan waktu paling lama tiga tahun. Sekarang, sudah hampir dua tahun. Dia sudah menjadi ahli tertinggi dan sembilan langkah menentang surga telah mencapai langkah ketujuh. Sekte Hun Tian. Ketika Bai Li Tian melihat Kin Chuan, dia merasa sedikit bersemangat. Dia merasa Kin Chuan ada di sini untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Sudah lebih dari sepuluh tahun sejak dia pertama kali bertemu Kin Chuan. Usahanya tidak sia-sia, tubuhnya sedikit gemetar. Saudara laki-laki, Kin Chuan berjalan sambil tersenyum. Kakak, ayo pergi minum. Bai Li Tian berusaha menenangkan dirinya. Baiklah. Bai Li Tian banyak minum, tapi dia sangat sadar. Saudaraku, siapkan dirimu. Tiga hari kemudian, kita akan berangkat ke Sekte Kekacauan, kata Kin Chuan dengan dingin. Bai Li Tian terkejut. Meskipun dia mengharapkan ini, dia masih sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia masih sangat gembira. Kakak, apakah kamu siap? Bai Li Tian bertanya dengan gugup. Kin Chuan berpikir sejenak, lalu mengangguk, aku siap. Kin Chuan memang siap. Bahkan jika pemimpin Sekte Kekacauan memiliki token tertinggi, dia tidak akan takut. Kin Chuan memiliki token tertinggi wilayah surga. Meskipun itu bukan token tertinggi dari Sekte Kekacauan dan tidak bisa menekan orang lain di Sekte Kekacauan, selama itu adalah token tertinggi, itu memiliki satu fungsi. Itu tidak akan ditekan oleh token tertinggi lainnya, bahkan jika itu adalah kelas yang lebih tinggi. Bahkan jika pemimpin Sekte Kekacauan memiliki token tertinggi dari Sekte Kekacauan, dia tidak akan mampu menekannya. Dia tidak bisa menekannya, Kin Chuan sudah menjadi ahli mutlak sekarang. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh keberadaan apapun di antara para ahli absolut, bahkan mereka yang dipuji sebagai ahli absolut yang tak tertandingi dan menantang surga. Tapi selama itu adalah ahli mutlak, Kin Chuan yakin dia bisa membunuh mereka. Kin Chuan memiliki keyakinan mutlak sekarang. Selain itu, Kin Chuan masih memiliki binatang berharga para ahli absolut. Karena batu binatang abadi tauti, binatang buas Kin Chuan dan kekuatan Kin Chuan setidaknya sama. Oleh karena itu, binatang buasnya semuanya berada di rana ahli absolut sekarang. Lima ular beracun diberikan kepada Yuan Su, tetapi dia masih memiliki binatang macan tutul naga, tikus intan, binatang pemakan formasi, marten diok salju bermata tiga, dan beruang naga emas bumi besar. Beruang naga emas bumi besar tidak lebih lemah dari binatang buas yang berharga. Binatang paling berbahaya tentu saja adalah tikus intan. Setelah mencapai rana ahli absolut, tekniknya yang saleh, pengeboran lubang ilahi, benar-benar menakutkan. Tapi yang paling kuat adalah kekuatan Kin Chuan sendiri. Sembilan langkah menentang surga sudah berada di langkah ketujuh. Golden Divine Blade telah bergabung dengan Chaos Intent, Golden Divine Prison, dan Yin Yang Grandao dari Void Revinemen dan Dao Integration Stage. Bai Li Tian sangat bersemangat hingga tangannya gemetar, bagus, bagus. Alasan mengapa Kin Chuan ingin menunggu tiga hari adalah membiarkan Bai Li Tian tenang. Dia telah menekan dirinya sendiri begitu lama. Dia telah berpikir, berharap, dan berharap bahwa dia akan dapat membalas dendam bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Istrinya dipermalukan dan dibunuh, dan dia menyaksikan tanpa daya ketika Bai laki-lakinya dibunuh. Hati Bai Li Tian berdarah, ini seratus kali lebih menyakitkan daripada siksaan paling mengerikan yang harus dia tanggung di tubuhnya. Ini adalah rasa sakit yang dia tekan sendiri, dan dia tidak bisa melepaskannya. Berapa harga yang harus dia bayar untuk menanggung rasa sakit seperti ini? Tubuh Bai Li Tian dipenuhi bekas luka, baik lama maupun baru. Ini semua dari saat dia menekan dirinya sendiri sampai menjadi gila. Dia telah memotong dirinya sendiri, karena jika dia tidak melakukan ini, dia merasa akan pingsan. Bai Li Tian bukanlah orang biasa. Dia menjadi tenang keesokan harinya dan bahkan berulang kali memperingatkan Kin Chuan bahwa jika dia tidak memiliki tingkat kepercayaan tertentu, dia lebih baik tidak membalas dendam daripada membiarkan Kin Chuan mati. Tiga hari kemudian, Kin Chuan membawa Bai Li Tian ke Chaos Sek. Melihat gerbang gunung yang familiar dan lingkungan yang familiar, hatinya yang tenang mulai berfluktuasi. Kak, siapa pesertanya waktu itu? Tanya Kin Chuan. Ayo pergi ke keluarga Ying di Chaos Immortal City. Selir tuanku, saudara laki-lakinya berpartisipasi dalam pembantaian 13 anggota keluarga Bai Li Ku. Bai Li Tian memandang Kin Chuan dan berkata. Bagaimana kamu ingin dia mati? Kin Chuan bertanya. Saya ingin dia mati dalam penyesalan. Dia sangat kejam dan saya ingin dia menderita sebelum meninggal. Bai Li Tian berkata. Kota kekacauan abadi. Keluarga Ying. Ini adalah keluarga besar. Semua orang tahu bahwa sekte kekacauan dan keluarga Ying adalah mertua dan hubungan mereka sangat baik. Tentu saja, itu juga merupakan aliansi keuntungan. Namun, pemimpin Chaos Sek sangat menyukai wanita dari keluarga Ying ini. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan yang luar biasa dan keluarga Ying juga melakukan ini untuk keluarga mereka sendiri. Keluarga Ying juga merupakan kekuatan besar dan mereka tidak perlu bergantung pada sekte kekacauan. Saat ini, Kin Chuan dan Bai Li Tian sedang berdiri di depan gerbang keluarga Ying. Ayo hancurkan gerbangnya. Kin Chuan merasa ini adalah ide yang bagus. Dia menginjak gerbang dan gerbang mewah keluarga Ying hancur berkeping-keping. Bagian depan keluarga Ying secara alami megah dan megah. Ini juga merupakan simbol status keluarga Ying. Orang harus tahu bahwa tingkat pintu depan bukanlah sesuatu yang dapat dibangun sesuka hati. Sama seperti di dinasti, tidak ada keluarga yang berani melampaui kemewahan dan skala istana kekaisaran. Itu sama untuk gerbang keluarga. Mengubah gerbang adalah cara untuk menantang kekuatan besar. Itu juga cara untuk menundukkan kepala. Itu tergantung apakah gerbang itu dibangun tinggi atau rendah. Sekarang setelah gerbangnya dihancurkan, itu adalah hal yang sangat memalukan. Itu adalah tamparan di wajah. Tidak masalah apakah keluarga Ying bisa berurusan dengan Kin Chuan dan Bai Li Tian. Itu sudah memalukan. Bahkan jika mereka bisa membunuh Kin Chuan dan Bai Li Tian, itu tetap memalukan. 1006 Gerbang utama keluarga Ying runtuh dengan ledakan keras, hancur menjadi bubuk yang memenuhi langit. Asap memenuhi udara. Suara gemuruh itu menghancurkan bumi, dan tanah di sekitarnya bergetar. Kin Chuan dan Bai Li Tian menyaksikan dari jauh. Orang-orang dari keluarga Ying akan segera muncul. Mereka ada di sini untuk membunuh kepala keluarga Ying saat ini, yang juga saudara laki-laki dari selir pemimpin sekte kekacauan. Selir pemimpin sekte keos sudah tidak muda lagi. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Kepala keluarga adalah ayah dari selir pemimpin sekte keos dan sekarang dia adalah saudara laki-lakinya. Namanya Ying Jian. Sangat cepat, orang-orang dari keluarga Ying keluar. Si buta itu. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak tahu harus mencari kemana. Pemimpin kelompok meraung marah. Itu normal. Gerbang utama mereka hancur, jadi akan aneh jika mereka tidak marah. Kincuan memandang pemimpin itu dan tersenyum pada Bai Litian, Saudaraku, Ying Jian tidak ada di antara mereka, kan? Bai Litian menggelengkan kepalanya, dia adalah kepala keluarga Ying sekarang, jadi dia mungkin tidak ada di rumah. Jangan khawatir, kami akan menunggunya di sini. Dia pasti akan kembali. Kincuan tersenyum. Bunuh dia, pria parubaya yang marah itu meraung. Kincuan memandangnya dan berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan. Enyahlah dan suruh Ying Jian keluar. Ingat, jika kamu melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Bocah cilik, berhentilah berpura-pura. Bunuh dia dan potong dia menjadi pasta daging. Pria parubaya itu marah. Bagaimana dia mendengarkan Kincuan? Kincuan menyapu pandangannya. Pedang Dewa Emas. Dao Ilahi Emas yang diresapi dengan kehendak kekacauan melanda pria parubaya itu. Sua. Tubuh Kincuan melintas dan dia meninju. Retakan. Kaca. Suara renyah patah tulang bisa terdengar. Pukulan Kincuan membuat pria itu terbang. Pat. Dia jatuh ke tanah dan tetap tidak bergerak. Dia menarik nafas lebih dari yang dia hirup. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung terpana. Orang yang diterbangkan adalah sepupu kepala keluarga, dan dia adalah yang terkuat di antara mereka. Tapi sekarang, dia telah terbunuh dalam satu gerakan. Mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka perlahan mundur. Pergi dan panggil Patriark Ying Jian keluar, kata Kincuan dingin. Ya ya ya. Orang-orang ini buru-buru merespons dan segera pergi. Kincuan juga tidak berencana memusnahkan seluruh klan. Dalam perebutan keuntungan, ada banyak cabang, dan cabang mana yang lebih kuat akan menjadi kepala klan. Agar Ying Jian bisa menjadi kepala keluarga, dukungan keos sek tidak dapat dipisahkan. Tentu saja, kemampuan Ying Jian juga diperlukan. Segera, sekelompok orang lain keluar. Ada pria tua dan pria parubaya di antara mereka, tetapi pemimpinnya adalah pria tua. Oleh karena itu, Kincuan tahu bahwa Ying Jian tidak ada di antara mereka. Jika kepala keluarga ada di sini, tentu saja Ying Jian akan menjadi pemimpin dan bukan orang tua. Kincuan belum pernah melihat Ying Jian sebelumnya, tapi dia yakin dia tidak terlihat seperti orang tua. Pria tua itu mengenakan jubah putih dan terlihat sangat tampan. Dia lurus seperti tombak. Pada saat ini, dia menatap Kincuan dan Baili Tian, mengapa kamu menghancurkan keluarga Ying saya? Kincuan memandang lelaki tua itu dan berkata dengan dingin, Apakah kamu tahu bahwa Ying Jian berpartisipasi dalam pembantaian keluarga Baili? Pria tua itu mengerutkan kening dan menatap Kincuan, siapa kamu? Kincuan melihat reaksi lelaki tua itu dan tahu bahwa dia mengetahuinya. Kincuan memandang lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, kami di sini hanya untuk Ying Jian. Aku tidak ingin membunuh yang lain. Namun, jika mereka tidak membuka mata, aku akan membunuh mereka juga. Orang tua itu mengerutkan kening bahkan lebih. Sebenarnya, dia bukan milik cabang Ying Jian. Namun, dia milik cabang yang lebih dekat dengan cabang Ying Jian. Orang tua itu adalah Paman Ying Jian. Dia memiliki status tinggi di keluarga Ying. Selain itu, dia terus menatap Kincuan. Dari ekspresinya, dia tahu bahwa Kincuan bukanlah orang yang sembrono. Terlebih lagi, ekspresinya yang percaya diri dan tak kenal takut membuat lelaki tua itu ragu. Aku akan mengatakannya lagi. Aku sedang mencari Ying Jian. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Kincuan berkata dengan dingin. Nada yang besar sekali. Sebuah suara terdengar. Sekelompok orang lain berjalan keluar. Pemimpinnya juga seorang lelaki tua. Orang tua itu gemuk. Matanya seperti sepasang celah. Saat ini, dia memimpin sekelompok orang dengan senyum palsu. Ying Hei, kamu penatua agung keluarga Ying. Kepala keluarga sangat memikirkanmu. Namun, kamu takut dengan beberapa kata. Pihak lain telah menghancurkan pintu keluarga Ying. Bagaimana kamu bisa menghadapi keluarga Ying dan kepala keluarga? Pria tua gemuk itu mencibir pada pria tua sebelumnya dan berjalan mendekat. Pria tua sebelumnya memandangi pria tua yang gemuk itu dan sedikit mengernyit. Namun, dia dengan cepat melonggarkan cemberutnya dan berkata, Ying Yao, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Sangat mulia bagimu untuk bersembunyi dan tidak keluar. Sudah sangat larut dan kamu menceramahiku. Mengapa kamu tidak menemukan kesalahan sendiri? Hef, tidakkah kamu ingin aku yang memimpin? Hanya dua orang. Karena kamu tidak menginginkan pujian, aku akan menerimanya. Mari kita perjelas. Jangan mengambil pujian dan jangan ikut campur, kata Ying Yao dengan senyum dingin. Inilah yang diinginkan Ying Hei. Dia tidak ingin mengambil pujian, tetapi dia ingin menghindari kesalahan. Kali ini, dia memohon untuk hidupnya. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, tidak masalah jika dia dirugikan dalam hal kata-kata. Hidupnya adalah hal yang paling penting. Kecuali kamu tidak bisa menjatuhkan pihak lain, aku tidak akan mengambil tindakan, kata Ying Hei. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Haha, Ying Yao tertawa dan berjalan menuju Kincuan. Kincuan menyipitkan matanya dan tersenyum. Kau lah yang menghancurkan pintu keluarga Ying. Ying Yao menatap bayi litian. Iya, itu aku, kata Kincuan. Ying Yao memandang Kincuan dan mengerutkan kening. Mengapa kamu bersikap keras? Kamu berhak berbicara di sini. Aku tidak berbicara denganmu. Jangan menyelah. Enyah. Kincuan meludahkan sepatah kata pun. Ying Yao tertegun. Sangat cepat, wajahnya menjadi pucat. Lagi pula, ada banyak orang di sini. Selain itu, sudah ada banyak orang di sekitar mereka. Pintu keluarga Ying dihancurkan. Dalam sekejap, banyak orang berkumpul di sini. Mereka mengelilingi mereka dari jauh. Di udara dan di darat, ada orang di mana-mana. Little Bay Asteris Start, kamu benar-benar mencari kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu. Ying Yao mengulurkan tangannya dan menamparkan Kincuan. Mati. Suara tamparan yang renyah sangat keras dan jelas. Yang ditampar bukanlah Kincuan, tapi Ying Yao. Kincuan menamparnya. Saat dia menyerang, Kincuan menyerang lebih dulu. Tidak diketahui berapa banyak gigi yang telah dicabut, tetapi kepala hauk dan hauk berdengung karena tamparan itu. Kincuan maju selangkah dan muncul di depannya. Ying Yao panik. Kincuan meninju keluar. Teknik forging got hammer. Hong. Ying Yao terbang keluar. Kincuan mengikutinya lagi. Seperti bayangan. Kecepatan Kincuan sangat menakutkan hingga tak terlukiskan. Berurusan dengan keberadaan seperti Ying Yao seperti bermain game. Menekankinya, Ying Yao bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan bertarung apapun. Kincuan tidak memberinya waktu sama sekali. Dia langsung memalu. Ying Yao hanya bisa menghadapinya. Palu Dewa Tempah Yin yang sendiri sudah sangat menakutkan. Namun, itu bahkan lebih menakutkan ketika mengenai Yin dan Yang. 1007. Ying Yao tidak peduli pada awalnya. Bahkan jika dia ditekan oleh Kincuan untuk sementara waktu, dia tidak terlalu khawatir. Namun, seiring berjalannya waktu dan dia ditekan ke titik di mana dia tidak bisa berbalik, ekspresinya berubah. Seiring waktu berlalu, ketidaknyamanan di tubuhnya menjadi semakin intens. Lambat laun, dia merasa bahwa dia lebih baik mati daripada hidup. Ying Yao tidak memiliki harta apapun padanya. Dia tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki siapapun hanya karena mereka menginginkannya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh hanya karena seseorang kuat. Peng-peng. Bocah cilik, pergi dan mati. Sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba melintas di tubuh Ying Yao. Dia meraung dan bergegas menuju Kincuan. Kincuan menyipitkan matanya. Ying Yao ini tidak memiliki harta yang menyelamatkan nyawanya, tetapi dia memiliki harta yang putus asa yang dapat diaktifkan oleh kekuatan garis keturunannya. Dia bisa meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan kemudian menghancurkan segala sesuatu di dalam area di sekitarnya. Harta karun ini secara alami hanya sekali pakai. Namun, harta semacam ini tidak disukai orang karena begitu digunakan, itu berarti penggunanya pasti akan mati. Apakah lawan bisa mati atau tidak tergantung pada kecepatan lawan dan kemampuan menyelamatkan nyawa? Ini adalah harta yang bisa digunakan dengan mengorbankan nyawa seseorang. Tidak pasti apakah seseorang bisa berhasil atau tidak. Kebanyakan orang bahkan tidak menginginkan harta karun seperti itu ketika mereka menemukannya. Kincuan tidak bergerak. Baru setelah Ying Yao mendekat, Kincuan melakukan pembalikan bintang tujuh dan bertukar tempat dengan Ying He. Tak satu pun dari mereka adalah barang bagus. Kemudian, dia akan membiarkan lemak ini mengambilnya. Sua. Ying He muncul di posisi Kincuan, sementara Kincuan muncul di posisi Ying He sebelumnya. Ying Yao segera meraih Ying He. Tiba-tiba, ekspresinya sangat menarik. Dia tahu bahwa kali ini, Ying He telah menipunya. Sekarang dia melihat Ying He muncul di depannya, dia tampak lebih bersemangat daripada saat Kincuan muncul di depannya. Wajah Ying He langsung memucat. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak ada waktu. Saat ini, kecepatan Ying Yao sangat cepat. Ini adalah bonus sementara dari harta karun itu. Itu agar dia bisa mengejar target dan binasa bersama. Ledakan. Keduanya menghilang. Kincuan memandang yang lain. Orang-orang ini terus mundur dan kemudian berbalik untuk lari. Kincuan dan Bai Litian melangkah ke keluarga Ying. Mereka tidak tahu apakah Ying Jian ada di rumah atau tidak, tapi biasanya, dia ada di rumah. Sudah ada dua atau tiga kelompok orang, jadi dia seharusnya tahu. Kincuan dengan santai menghancurkan beberapa pavilion keluarga Ying, menyebabkan keributan besar. Sekelompok orang muncul dengan tidak tergesa-gesa. Dari jauh, sepasang tatapan tajam mengunci Kincuan. Kincuan juga melihat ke pihak lain. Ini adalah pria yang sangat tampan mengenakan jubah brokat. Saat dia berjalan, dia memancarkan aura spiritualitas. Matanya sangat cerah sehingga hampir transparan. Namun, pada saat ini, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Saat ini, Kincuan yakin bahwa orang ini adalah Eagle Raven. Dimanapun auranya berada, kekuatannya akan berada. Seorang ahli, kepala keluarga dari keluarga besar, pasti memiliki aura unik di sekelilingnya. Ketika Bai Litian melihat orang ini, dia mengepalkan tinjunya. Saudaraku, bunuh dia secara pribadi nanti. Kata Kincuan. Bai Litian berkata tanpa ragu, Oke. Kincuan tahu bahwa Bai Litian telah ditekan begitu lama. Jika dia bisa membunuhnya secara pribadi, itu akan sempurna. Aku bertanya-tanya siapa itu. Bai Litian, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Pria itu berkata sambil berjalan. Setelah dia mengatakan itu, dia tiba di depan Kincuan dan Bai Litian. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Bai Litian mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Orang ini membunuh lebih dari 10 anggota keluarganya. Dia harus membunuhnya, membunuhnya. Hahaha, Bai Litian, aku membiarkanmu hidup selama bertahun-tahun. Itu adalah belas kasihanku. Kalau tidak, menurutmu apakah kamu akan bisa hidup sampai sekarang? Ying Jian tertawa dingin. Saya akan memberi tahu Anda bahwa kesalahan terbesar Anda adalah Anda tidak membunuh saya. Anda menggunakan saya untuk memenuhi reputasi palsu Anda. Surga mengawasi apa yang orang lakukan? Surga benar, sebab dan akibat. Anda pasti akan mati hari ini. Bai Litian menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Hahaha, bagus. Ayo bertarung hari ini. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Ying Jian tertawa dengan jijik. Dia sama sekali tidak peduli dengan Bai Litian. Baginya, Bai Litian hanyalah lelucon, badut yang bisa dia buli. Kincuan tersenyum pada Ying Jian. Setelah itu, dia menggunakan gatai celestial mait miliknya. Kekuatan orang-orang ini langsung melemah sebesar 20 persen. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan sebuah manik dan menembakkannya. Manik tabu. Setelah menerobos ke alam maha kuasa, Kincuan memiliki keyakinan mutlak. Selain itu, kemampuan tabu parul juga meningkat pesat. Sekarang dia telah menggunakan tabu parul, bahkan jika Eagle Raffin memiliki harta pelarian, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kincuan menembak tabu bet. Ini berarti orang-orang di dalam tabu bet berada dalam kondisi tertentu. Tidak ada yang akan bisa melarikan diri. Hanya setelah tabu bet ditembakkan, ekspresi Ying Jian berubah. Selain pelemahan sebelumnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun, perasaan tidak nyaman ini menghilang dengan sangat cepat. Matanya berubah tajam. Kakak, sudah selesai. Ayo lakukan. Kincuan berkata dan mengaktifkan Arrai. Susunan lima elemen Buddha suci. Kursi Dewa Sembilan Bunga. Tikus King Kong muncul di bahu Bai Litian. Binatang naga macan tutul melayang di samping Bai Litian. Lagi pula, kekuatan Bai Litian jauh lebih lemah daripada Ying Jian. Oleh karena itu, Kincuan hanya ingin Bai Litian membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, dia melemahkan pihak lain dan bahkan mendapat bantuan dari dua treasure beast. Ketika Ying Jian melihat dua immortal stage treasure beast, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia sudah bisa merasakan bahaya dan bau kematian. Ini adalah harta karun binatang. Meskipun mereka hanya hewan harta karun tahap satu abadi, mereka masih membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Namun, ini bukanlah akhir. Kincuan memandang Ying Jian dan menyerang Ying Jian dengan pedang ilahi emasnya. Pedang Dewa Emas. Bilah Dewa Emas yang menyatu dengan Chaos Inten. Ini adalah serangan yang pasti kecuali seseorang menggunakan teknik pertahanan yang serupa. Ying Jian tidak akan dilumpuhkan oleh pedang Dewa Emas ini. Kincuan hanya mencoba mengganggu kemauan dan semangat pihak lain, mengurangi kemampuan tempur pihak lain. Setelah mencapai tahap abadi, kemuliaan Kincuan dan pedang Dewa Emas dengan niat kekacauan juga sangat menakutkan. Dalam sekejap, wajah Ying Jian menjadi pucat dan tidak wajar. Sebelumnya, dia melemah sebesar 20% dan dengan munculnya dua treasure beast, dia sudah sedikit gelisah. Sekarang, pedang Dewa Emas itu seperti menambahkan salju ke salju. Bahkan memiliki efek menambahkan sentuhan akhir. Tiba-tiba, kemampuan tempur Ying Jian sangat berkurang. Kincuan tidak menyerang lagi. Namun, pada saat ini, Ying Jian berteriak, pergi dan bunuh anak itu. Dia sekarang tahu bahwa orang kuncinya masih Kincuan. Alasan Bai Litian bisa muncul di sini juga karena Kincuan. Selama Kincuan terbunuh, Bai Litian tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Mereka yang datang bersama Ying Jian juga dibatasi oleh tabu perl. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Ying Jian, mereka bergegas menuju Kincuan bersama. Kincuan menghadapi mereka secara langsung. Kemudian, Ying Jian melihat apa artinya menjadi harimau dalam kawanan domba. Di depan orang-orang ini, Kincuan seperti tiranosaurus. Setiap kali dia menyerang, secepat kilat. Setiap pukulan diiringi dengan suara patah tulang dan sosok yang beterbangan. 1008 Di depan Kincuan, orang-orang ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap, beberapa orang jatuh, dan sisanya tidak berani maju. Kincuan memandang Ying Jian dengan senyum mengejek dan kasihan. Dia dipandang dengan kasihan. Jika di masa lalu, dia tidak akan merasa kasihan, tetapi sekarang dia merasakannya. Situasi saat ini tidak optimis, tetapi dia merasa masih memiliki peluang untuk menang. Tetapi segera, dia tahu bahwa dia salah. Bangkitnya naga. Pukulan dewa. Wajah Ying Jian pucat. Dia mengelak dalam keadaan menyesal dan memanggil binatang jinaknya. Ini adalah sepasang binatang api angin. Begitu wind fire beast muncul, seluruh tubuhnya diselimuti api. Pada saat ini, Kincuan langsung menggunakan kehendak kegelapan pada Ying Jian. Serangan suci. Mati. Kincuan tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya untuk serangan ini. Jika dimensupresor menggunakan kekuatan penuhnya, terutama dengan sembilan langkah melawan langit, dia mungkin benar-benar bisa membunuhnya dalam sekejap. Sembilan langkah melawan langit sekarang menjadi tujuh langkah melawan langit. Setelah digunakan, Ying Jian saat ini akan kesulitan memblokirnya. Yang ingin dilakukan Kincuan sekarang adalah membiarkan Bai Litian membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Yang ingin dilakukan Kincuan sekarang adalah membiarkan Bai Litian membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Kemudian, Kincuan menyerahkan belati kepada Bai Litian. Belati pembunuh naga. Inilah yang dia kumpulkan ketika dia membunuh musuh. Kincuan memiliki dua, dan belati pembunuh naga saat ini juga telah dimodifikasi oleh Kincuan. Dia memiliki terobosan dalam God for Ging Pat. Pada fondasi aslinya, dia telah melunakan belati pembunuh naga, meniupnya baru, dan akhirnya mengukir jimat alam dewa. Bangkitnya naga. Pukulan dewa. Uh! Bukan tikus berlian harta karun yang menghantam. Kincuan membiarkan kedua monster itu memaksa Ying Jian menemui jalan buntu. Dia tidak punya pilihan selain menghindar. Pada saat ini, belati pembunuh naga Bai Litian menikam Ying Jian. Darah berceceran di mana-mana, itu hanya menembus lengan Ying Jian. Wajah Ying Jian ganas, dan dia akan membunuh Bai Litian. Tetapi pada saat ini, Kincuan telah menyiapkan segel kecerdasan pengikat cahaya Buddha. Tali emas yang tampak seperti naga emas melilit tubuh Ying Jian. Belati pembunuh naga di tangan Bai Litian menebas leher Ying Jian. Pa! Cahaya keemasan redup pecah, dan sosok Ying Jian mundur dengan cepat. Darah memerci keluar dari bahunya. Ini adalah kemampuan ilahi yang menyelamatkan jiwa. Saat ini, pakaian Ying Jian basah oleh keringat dingin. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa membunuh Bai Litian dengan mudah, tapi sekarang dia tidak bisa membunuhnya tidak peduli apa yang dia coba. Apalagi, sangat mungkin dia akan mati di tangannya. Dia merasa sangat marah. Dia membenci Kincuan sampai-sampai giginya gatal. Tuan, selama Anda tidak membantu Bai Litian, saya dapat menyetujui semua persyaratan Anda. Kemuliaan, kekayaan, keindahan, harta, apapun yang Anda inginkan, saya akan memberikannya. Ying Jian berteriak keras. Menurutku, kamu hanya badut. Aku benar-benar tidak suka barang-barangmu. Kincuan mencibir. Aku punya harta, aku punya harta. Selama kamu tidak membantu Bai Litian, aku akan memberikannya padamu. Bukan hanya satu. Untuk bertahan hidup, Eagle Stream telah menggunakan setiap metode yang dapat dia pikirkan untuk bertahan hidup. Aku suka harta, tapi kamu harus mati. Kata Kincuan. Bai Litian hanyalah orang cacat. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari membantunya? Apa yang bisa dia berikan padamu? Selama kamu mundur, aku akan memperlakukanmu sebagai dermawanku. Aku bisa melakukan apa saja untukmu di masa depan. Saat ini, Ying Jian tidak lagi riang seperti sebelumnya. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Luka di tubuhnya bertambah satu per satu. Bai Litian sepertinya sudah gila. Api di hatinya sedang dilepaskan. Segala sesuatu di masa lalu dinyalakan. Api kemarahan sudah cukup untuk membakar langit. Matanya merah saat dia menyerang tanpa henti. Jika bukan karena Kincuan dan dua hewan berharga yang melindunginya, dia tidak tahu berapa kali dia akan dibunuh oleh Ying Jian. Bai Litian juga tahu bahwa Kincuan berani membiarkannya menyerang secara pribadi. Ini berarti dia percaya diri. Dia bisa memahami niat baik Kincuan. Dia sangat berterima kasih. Kincuan mengizinkannya untuk membalas dendam. Rasa terima kasihnya terhadap Kincuan tak terlukiskan. Rasa syukur dan terima kasih semacam itu bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seiring waktu berlalu, niat kacau Kincuan, ditambah dengan ancaman kematian, Ying Jian menjadi semakin putus asa. Kekuatan tempurnya menjadi semakin lemah. Cedera di tubuhnya juga meningkat. Uh! Ah! Ying Jian sudah mati. Bai Litian melihat ke langit dan berteriak. Sepertinya kemarahan di hatinya telah dilampiaskan. Dia berteriak sampai tenggorokannya serak. Pada akhirnya, dia hampir berteriak serak. Wajahnya penuh dengan air mata. Siapa bilang pria tidak bisa menangis? Ini adalah air mata darah. Kincuan menunggu sampai Ying Jian cukup melampiaskan. Kemudian, dia berjalan mendekat dan menepuk pundak Bai Litian. Saudara laki-laki. Saya baik-baik saja. Bai Litian tampaknya sudah sedikit tua. Namun, dia benar-benar tersenyum. Dia menepuk bahu Kincuan dengan paksa. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Ayo pergi dulu. Kita lanjutkan besok. Kincuan tersenyum. N. Bai Litian mengangguk. Dia sangat emosional. Keduanya meninggalkan keluarga Ying dan pergi ke restoran untuk minum. Berita kematian Ying Jian dan penghancuran gerbang keluarga Ying menyebar seperti api. Pada saat yang sama, nama Bai Litian menyebar. Keluarga Bai Litian dianggap sebagai keluarga besar. Banyak orang telah melupakannya. Namun, masih banyak yang mengingatnya. Banyak orang tahu bahwa keluarga Bai Litian telah dimusnahkan. Namun, tidak banyak yang tahu siapa yang melakukannya. Sekarang, Bai Litian telah bergerak. Dia telah memulai balas dendamnya. Ketika berita itu menyebar, banyak orang yang heboh. Pada saat yang sama, banyak yang takut. Saat itu, ada tujuh orang yang memusnahkan keluarga Bai Litian. Dari tujuh orang yang berpartisipasi, Ying Jian sudah meninggal. Pada saat ini, pemimpin Sekte Kekacauan memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Di depannya adalah seorang pria parubaya. Dia adalah wakil pemimpin Sekte Kekacauan. Dia juga murid pemimpin Sekte Kekacauan, Satian Kuang. Setiap kali pemimpin Sekte Kekacauan melakukan sesuatu yang buruk, dia akan terlibat. Satian Kuang tidak tampan, tapi dia juga tidak jelek. Dia tinggi, berotot, dan bugar. Dia memiliki keliaran padanya dan juga kelembutan padanya. Dia adalah pria yang sangat karismatik. Pada saat itu, dia mengerutkan kening saat melihat pemimpin Sekte Kekacauan. Ying Jian sudah mati. Bai Litian membunuhnya. Ada juga seorang pemuda. Aku kenal dia, kata pemimpin Sekte Kekacauan. Tuan, orang seperti apa dia? Tanya Satian Kuang. Dia sangat misterius. Dia bisa membuat pil abadi. Aku tahu dia tidak datang dengan niat baik. Namun, aku tidak menyangka dia begitu mengerikan. Namun, kita tidak perlu melakukan apapun sekarang. Mereka pasti akan melakukannya. Cari orang lain. Kuharap mereka mati di tangan mereka. Dengan begitu, kita tidak perlu melakukan apapun, kata pemimpin Sekte Kekacauan. Di sisi barat kota Keos, di aula keluarga Mei, seorang pria parubaya mengerutkan kening. Namanya Mei Yun Bao. Dia adalah kepala keluarga Mei. Di antara mereka yang ikut serta dalam pembantaian itu, dialah yang paling banyak membunuh orang dari keluarga Baili. Saat itu, pemimpin Sekte Kekacauan telah mengundangnya karena keluarga Baili memiliki harta karun. Setiap orang telah berpartisipasi dalam pembantaian itu dan harta karun itu akan dibagi rata. 1009. Mei Yun Bao merasa gelisah. Ini adalah efek dari kematian Ying Jian. Ying Jian masih sangat kuat. Dia adalah kepala keluarga dan makhluk yang kuat di puncak. Secara alami, Mei Yun Bao merasa tidak nyaman ketika dia dibunuh di rumahnya sendiri. Kaka, siapa yang kedua? Kincuan bertanya. Mei Yun Bao, kepala keluarga Mei. Dia juga yang paling banyak membunuh anggota keluarga Baili, kata Baili Tian. Berita itu menyebar seperti api. Berita ledakan seperti itu menyebar seperti api. Dan semua kekuatan besar di Chaos City adalah yang pertama mengetahuinya. Sekte Kekacauan dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di kota Kekacauan. Keluarga Ying tidak sekuat Sekte Kekacauan, tapi mereka tidak kalah. Selain itu, keluarga Ying memiliki hubungan dekat dengan Sekte Kekacauan. Berani membunuh kepala keluarga Ying berarti mereka sama sekali tidak menghormati Sekte Kekacauan. Banyak orang menebak siapa kedua orang ini dan mengapa mereka membunuh kepala keluarga Ying. Saya mendengar bahwa Baili Tian membunuh kepala keluarga Ying, Ying Jian. Bagaimana Anda tahu, siapakah Baili Tian? Seseorang menanyai orang yang mengatakan itu. Saya punya seorang teman yang menjadi penjaga di keluarga Ying hari itu. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi, adapun Baili Tian ini, tampaknya keluarganya terbunuh bertahun-tahun yang lalu. Ying Jian berpartisipasi di dalamnya. Ada tujuh orang secara keseluruhan. Menurut apa yang kamu katakan, Baili Tian akan membunuh orang lain. Ying Jian dari keluarga Ying hanyalah yang pertama, kata orang itu dengan bersemangat. Mungkin, Baili Tian ini sangat kuat. Dia bisa membunuh Ying Jian di keluarga Ying. Bukan Baili Tian yang kuat. Pemuda yang datang bersamanya yang kuat. Pemuda, apa yang telah terjadi? Keesokan harinya, Kincuan dan Baili Tian pergi ke barat kota Chaos. Keluarga Mei. Jarak ini tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Mengendarai Dragon Sparrow lima warna saat ini akan memakan waktu sekitar setengah hari. Meskipun Kincuan selalu memperlakukan naga burung lima warna sebagai tunggangan dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran apapun, garis keturunan naga burung lima warna masih sangat kuat. Selain itu, Kincuan telah memberinya banyak pil obat berharga selama bertahun-tahun. Ini juga menunjukkan betapa luasnya Chaos City. Lagi pula, kecepatan Five Colored Dragon Sparrow bisa dikatakan secepat kilat. Meski begitu, mereka masih membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai di tempat tujuan. Keluarga Mei tidak terletak di bagian paling barat kota Chaos. Itu hanya terletak kira-kira di barat. Mereka pergi di pagi hari dan baru tiba di wilayah keluarga Mei setelah tengah hari. Dragon Fins lima warna berhenti di atas keluarga Mei. Ledakan. Burung pipit naga lima warna memuntahkan api besar dan membakar pintu keluarga Mei. Suara gemuruh terdengar. Ada keributan besar, dan kobaran api menyembur ke langit. Banyak orang benar-benar berpikir bahwa setelah Ying Jian dari keluarga Ying meninggal, Mei Yunbao dari keluarga Mei akan menjadi yang berikutnya. Sekarang setelah menjadi kenyataan, banyak orang sangat bersemangat. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Siapa yang tahu berapa banyak Bai Litian dan pemuda itu bisa bangkit. Kali ini, dengan sangat cepat, Mei Yunbao muncul bersama puluhan orang. Dia berteriak pada Kinchuan dan Bai Litian dari jauh, beraninya kamu. Siapa kamu? Dia tahu jawabannya, tetapi untuk menang, ada banyak orang yang menonton. Ada banyak orang yang tidak mengerti, jadi dia harus berdiri di sisi kebenaran. Pria yang memimpin adalah Mei Yunbao. Kinchuan dan Bai Litian mendarat dari burung gereja naga lima warna. Bai Litian menatap Mei Yunbao. Saat itu, tepat di depannya, keluarganya jatuh satu persatu dalam genangan darah. Mereka semua adalah keluarganya, orang-orangnya. Sekarang, dia bisa membunuh mereka dan menggunakan darah mereka untuk memberi penghormatan kepada keluarganya. Mei Yunbao, apakah kamu sudah memikirkan tentang hari ini? Bai Litian menjadi tenang. Huff, Bai Litian, kamu masih sampah. Kamu juga laki-laki, laki-laki. Ayo bertarung satu lawan satu. Berani, Mei Yunbao memprovokasi dia. Tentu, Bai Litian berkata. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Ayo, mari berjuang sampai mati hari ini. Mulai sekarang, kita akan menghapus semua keluhan kita, kata Mei Yunbao. Aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada keluarga ku, kata Bai Litian dengan dingin. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak, kata Mei Yunbao. Mei Yunbao ingin bertarung satu lawan satu dengan Bai Litian. Saat dia membunuh Bai Litian, pemuda itu akan mudah dihadapi. Bai Litian sudah mati, jadi mudah menenangkan pemuda itu. Harta, kecantikan, status, dia tidak percaya bahwa dia tidak akan tergoda. Provokasinya berhasil dengan mudah, membuatnya ragu. Dia tidak tahu mengapa dia tidak bahagia seperti yang dia kira. Dia merasa sedikit gelisah. Mutiara terlarang. Kincuan langsung menggunakan mutiara terlarang. Kamu berani memusnahkan seluruh keluarganya dan masih ingin bertarung satu lawan satu. Kamu pasti gila, kata Kincuan dengan jijik. Mereka yang datang bersama Mei Yunbao juga dilindungi oleh mutiara terlarang. Ekspresi Mei Yunbao berubah. Secara alami, dia tahu bagaimana Ying Jian meninggal. Kincuan memandang yang lain, aku tidak peduli siapa kamu. Apakah kamu sampah atau orang baik? Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Hari ini, kita hanya akan membunuh Mei Yunbao, kata Kincuan dengan tenang. Pemuda ini sangat mendominasi. Jadi, Mei Yunbao memusnahkan seluruh keluarga di masa lalu. Dia bahkan mampu melakukan hal yang memalukan. Hari ini, dia memusnahkan seluruh keluarganya. Itu bisa dimengerti. Pemuda ini berkata bahwa membunuh Mei Yunbao sudah berbelas kasih. Mei Yunbao seharusnya bunuh diri demi keluarganya. Orang macam apa Mei Yunbao? Keluarganya sudah mati. Jika dia bisa hidup, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka semua. Menarik. Kali ini, Mei Yunbao sudah mati. Itu belum tentu benar. Macan tutul awan masih sangat kuat. Ying Jian dari keluarga Ying juga sangat kuat. Tapi dia masih mati. Pemuda ini berani menggunakan mutiara terlarang. Itu artinya dia memiliki kepercayaan diri untuk menang. Aura abadi mata dewa. Niat kekacauan. Dua binatang harta karun. Beruang naga emas bumi hebat. Pertempuran dimulai. Bai Li Tian masih memegang belati pembunuh naga dan bergegas menuju Mei Yunbao. Kontrol kuat dari dragon Leopard Beast membuat kincuan ingin tertawa. Pada saat genting ketika Mei Yunbao bergegas menuju Bai Li Tian, naga macan tutul menggunakan naga melonjak. Golden Soaring Dragon itu seperti naga emas yang muncul dari air. Itu langsung melilit Mei Yunbao. Mei Yunbao tiba-tiba merasa pusing. Pada saat itu, pikirannya menjadi kosong dan tubuhnya menegang. Pu-pu. Tikus berlian langsung menembus pergelangan tangannya yang memegang senjata, sementara Bai Li Tian memotong tangannya yang lain. Dentang. Senjata jatuh. Hanya dalam satu gerakan, kedua tangan Mei Yunbao lumpuh. Itu seperti harimau yang kuat kehilangan cakarnya. Semua orang terkejut. Hanya dalam satu gerakan. Harta karun. Harta karun di puncak alam, benar-benar menunjukkan kekuatan menakutkan mereka. Hal utama adalah kerjasama antara dua treasure beast. Kontrol dari Dragon Leopard beast adalah kuncinya. Teknik tusuk ketuhanan tikus berlian adalah teknik yang saleh. Selama seseorang terkena, bahkan jika mereka tidak mati, mereka masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Kincuan tahu bahwa Bai Li Tian tidak ingin Mei Yunbao mati dengan mudah. Itu sebabnya dia membiarkan tikus berlian melumpuhkan salah satu tangan Mei Yunbao. Ah. 1010. Sekarang, Mei Yunbao bukan lagi ancaman. Namun, Kincuan tidak berani gegabuh. Ketika seseorang terpojok, mereka akan menjadi gila. Seorang kultifator yang kuat tidak dapat menjamin bahwa dia tidak memiliki kartu truf atau harta sekali pakai yang mengerikan. Hahaha. Mei Yunbao tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melihat orang-orang di belakangnya. Sebelumnya, mereka datang dengan kepala terangkat tinggi. Sekarang, mereka semua meringkuk. Memalukan. Itu sangat memalukan. Mereka memalukan bagi keluarga Mei. Apakah kamu pikir kamu tidak harus mati seperti ini? Mei Yunbao mencibir. Ketika orang-orang itu mendengar kata-kata Mei Yunbao, mereka semua menggigil. Mei Yunbao adalah kepala keluarga. Mereka selalu takut padanya. Sekarang, bahkan jika Mei Yunbao tidak memiliki tangannya, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu adalah ketakutan naluriah. Kata-katanya membuat mereka menggigil. Kepala keluarga, kami setia kepada keluarga Mei. Kami adalah pilar keluarga Mei, kata salah satu pria dengan suara bergetar. Kamu setia kepada keluarga Mei. Setia kepada keluarga Mei. Apa hubungannya dengan saya? Aku ingin kau setia padaku. Lihatlah apa yang Anda lakukan sekarang. Pada saat kritis ini, Anda bahkan tidak peduli dengan kehidupan Tuhan Anda. Apa gunanya membuatmu tetap hidup? Mei Yunbao mencibir. Keluarga Mei masih membutuhkan kami. Jika kamu membunuh kami, keluarga Mei akan sangat lemah. Keluarga lain akan menelan keluarga Mei. Pada saat itu, anak-anakmu akan mati. Putrimu dan wanitamu akan menjadi mainan orang lain. Pikirkan tentang itu. Uh. Sebelum pria itu selesai berbicara, Mei Cloud Leopard membunuhnya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Pada saat itu, ada kepala harimau seputih salju di depan Mei Yunbao. Itu adalah harta karun. Penghitungan harimau. Itu adalah harta karun yang disebut Tiger Tali. Itu juga disebut White Jade Tiger Tali, Tiger Tali, dan White Tiger Head. Hanya tengkorak binatang iblis tipe harimau yang kuat yang mengandung garis keturunan macan putih yang memiliki peluang untuk disempurnakan menjadi jimat harimau. Kekuatannya bergantung pada garis keturunan macan putih dan metode pemurniannya. Kincuan dapat merasakan bahwa penghitungan harimau di depannya dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik biasa. Namun, menurutnya, harta karun tersebut tidak menimbulkan ancaman baginya. Ini juga mengapa Mei Yunbao tidak langsung menyerangnya. Mei Yunbao tahu bahwa dia akan mati hari ini, jadi dia membenci orang-orang di belakangnya, jadi dia ingin membunuh mereka. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Kincuan, tetapi tidak terlalu banyak. Setelah Mei Yunbao membunuh tiga orang, yang lainnya menjadi marah. Mereka meraum dan menyerang Mei Yunbao. Orang harus tahu bahwa membunuh kepala keluarga adalah tindakan tercelah. Namun, mereka tidak peduli tentang itu sekarang. Oleh karena itu, mereka semua bergegas menuju Mei Yunbao. Ada lusinan dari mereka, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik. Tangan Mei Yunbao lumpuh, tapi dia masih memiliki penghitungan harimau. Pertempuran itu sangat sengit. Mei Cloud Leopard memandangi orang-orang yang bergegas mendekat dengan jijik. Orang-orang ini dulunya adalah bawahannya, jadi dia secara tidak sadar tidak merasakan tekanan apapun dari mereka. Meskipun harimau telah kehilangan cakar dan taringnya, ia masih memiliki kekuatannya. Mei Yunbao menang, tapi dia juga dipenuhi luka. Saat ini, dia menatap Bai Litian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tiba-tiba, penghitungan harimau melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju Bai Litian. Kincuan sudah lama berharap Mei Yunbao akan melakukan serangan balik sebelum mati. Serangan itu pasti akan menakutkan. Ini adalah serangan yang menggunakan penghitungan harimau hingga batasnya, karena harga dari serangan ini adalah penghancuran penghitungan harimau. Pembalikan tujuh bintang. Sua. Kincuan langsung bertukar posisi dengan Bai Litian. Pada saat yang hampir bersamaan dengan dia menggunakan Golden Dragon Fin, dia menggunakannya. Golden Dragon Fin melesat ke langit dan melilitnya. Fajra Dao hebat. Pertempuran Fajra Akan. Selain itu, Kincuan memiliki jimat pengganti batu abadi mistik emas yang menyelamatkan nyawa. Kincuan melakukan ini demi keamanan. Ledakan. Kincuan hanya merasakan tubuhnya bergetar. Untungnya, Golden Dragon Fin sangat kuat, dan memblokir serangan mengerikan dari Tiger Tali. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Bai Litian secara pribadi membunuh Mei Yunbao. Mei Yunbao sudah mati. Bai Litian berdiri di sana dengan bingung. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan pergi bersama Kincuan. Kincuan bisa merasakan bahwa kemarahan yang tertahan di hati Bai Litian perlahan menghilang. Dia tahu bahwa keluarganya tidak akan bisa hidup kembali. Sekarang, dia hanya menginginkan keadilan. Dia ingin membuat orang-orang itu membayar dengan darah. Bai Litian tidak memusnahkan seluruh keluarga mereka. Kincuan masih mendukungnya. Selama mereka terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, mereka tidak akan dilepaskan. Namun, orang-orang tak berdosa itu tidak bisa dibunuh. Jika Bai Litian ingin memusnahkan seluruh keluarga Ying, keluarga Mei, dan membunuh wanita dan anak-anak yang tidak bersalah itu, Kincuan tidak akan membantunya. Untuk setiap ketidakadilan, ada pelakunya, dan untuk setiap utang, ada debitur. Bagi Ying Jian dan Mei Yunbao, betapapun kejamnya mereka, itu tidak akan berlebihan. Kincuan dan Bai Litian pergi. Berita kematian kepala keluarga-keluarga Mei, Mei Yunbao, menyebar lebih cepat dari kemarin. Banyak orang yang bersemangat. Harus diketahui bahwa ketujuh orang yang berpartisipasi dalam masalah ini semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Mereka adalah pemimpin sekte atau pemimpin sekte. Sekarang, dua dari mereka telah jatuh. Banyak orang yang bermusuhan dengan ketujuh orang itu, terutama mereka yang bermusuhan dengan Mei Yunbao dan Ying Jian. Sekarang, mereka sangat bahagia. Beberapa hari ini, mereka bersiap untuk merayakan. Di dalam hati mereka, mereka sangat berterima kasih kepada Kincuan dan Bai Litian. Ada juga banyak orang yang bermusuhan dengan lima orang yang tersisa. Pada saat ini, mereka semua menantikan Kincuan dan Bai Litian membunuh mereka satu per satu. Mereka ingin melampiaskan kemarahan dan rasa jijik mereka. Bai Litian dalam suasana hati yang sangat baik sejak dia membunuh Ying Jian kemarin. Saat itu, dia merasa langit tinggi, dan tulangnya ringan. Namun, dia menantikan untuk membunuh jalannya ke sekte Kekacauan. Dia harus membunuh orang itu. Dia harus membunuhnya. Pemimpin sekte Chaos masih bisa tetap tenang kemarin, tapi hari ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Permusuhan antara dia dan Bai Litian adalah yang terdalam. Jumlah orang yang dia bunuh dari keluarga Bai Litian kurang dari Mei Yunbao. Yang terpenting, dia telah mempermalukan dan membunuh istri Bai Litian dan bayi laki-lakinya. Permusuhan ini lebih besar dari langit. Pemimpin sekte Kekacauan mengerutkan kening. Pada saat ini, Satian Kuang masuk. Tuan, hal-hal tampaknya menjadi sedikit rumit. Satian Kuang juga tidak bisa tetap tenang. Pemimpin sekte Chaos mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika tidak ada kecelakaan, itu pasti Ba Tianlong. Dia berasal dari ras monster dan memiliki darah naga jahat dinadinya. Dia kuat dan kejam. Mereka mungkin tidak bisa melakukannya. Melakukan apapun untuk Ba Tianlong. Juga, Ba Tianlong dikatakan sebagai anak tidak sah dari salah satu kekuatan paling misterius di zona kekacauan. Bahkan jika mereka bisa membunuh Ba Tianlong, mereka akan mendapat masalah. Jika mereka melawan iblis keluarga abadi, mereka pasti akan mati. Mata Satian Kuang berbinar. Guru itu brilian. Tapi kita perlu mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga iblis abadi bahwa seseorang ingin membunuh Ba Tianlong. Pemimpin sekte kekacauan berpikir sejenak dan menatap Satian Kuang. Aku akan menangani ini. Guru, jangan khawatir. Aku pasti akan mengirimkan berita itu ke keluarga Demon Immortal. Satian Kuang berkata dengan percaya diri. Kincuan dan Ba Ilitian tinggal di restoran terdekat. Siapa selanjutnya? Kincuan bertanya. Terima kasih.